Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Maranata Paparu bersama kelompok konservasi Mendewani Coba melepas 250 ekor tukik hijau. Pelepasan adakan penyu hijau ini bertujuan turut serta melestarikan alam kampung Paparu. Tak hanya itu, tukik ini juga dilepas secara langsung oleh pejabat Bupati Kepelawan Yapen, Sifrianus Yeh Membay yang hadir di sana. Ketua kelompok Mendewani Coba, Yohanes Yenteriri mengatakan bahwa ini kali kedua kelompoknya melepaskan tukik serta membantu masyarakat memberikan pemahaman tentang perlindungan penyu hijau. Kelompok ini telah dibentuk 3 tahun oleh KSDA Kepelawan Yapen, namun kurang ada perhatian dari pemerintah kampung setempat. Sementara itu ditembakkan KSDA Kepelawan Yapen bahwa pembentukan kelompok Mendewani Coba berdasarkan aspirasi masyarakat, di mana diwawali dengan perlindungan burung centrawasi. Namun dalam perjalanannya menemukan bahwa terdapat tukik yang bertelur di sepanjang kampung dan pihaknya pun turut membina masyarakat dalam memelihara tukik. PJ Bupati Kepelawan Yapen, Sifrianus Membay dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa ia berterima kasih dan memberikan apresiasi hampir keseluruhan kepada distrik Raimbawi karena semuanya telah ada kesadaran untuk mengkonservasi sumber daya alam dan perlu disentuh dan didorong oleh pemerintah. Ia juga meminta kepala distrik mengawal serta menginstruksikan kepada seluruh kepala kampung di wilayahnya untuk mengalokasikan sedikit anggaran guna melakukan kegiatan pelestarian tersebut dan menjadi suatu kebanggaan bagi penjabat bupati karena masyarakat atas pelestarian penyu ini sebagai hewan langka dikarenakan populasinya yang terbatas. Distrik Raimbawi sendiri tidak hanya memiliki penyu tetapi terdapat habitat burung cendrawasi. Ia juga berharap seluruh masyarakat yang mendiami Raimbawi agar penyu ini terus dapat dilestarikan dan tidak terlepas dari peran serta KSDA ke Pulauan Diapen.